Di sini kita punya pertanyaan tentang fungsi kuadrat ya. Jadi kita punya fungsi G dengan rumus fungsi kuadrat GX sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 ya. Di sini kita tuliskan GX sama dengan Y. Jadi ini kita tuliskan sama dengan Y agar mempermudah kita mengartikan soalnya. Di sini kita ingin menentukan titik potong grafik fungsi G dengan sumbu X. Artinya kita buat untuk yang bagian A, kita buat Y-nya dibuat sama dengan 0. Artinya 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Dan ini bisa kita faktorkan ya menjadi X plus 3 X min 1. Maka ini menghasilkan X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 1. Sehingga titik potong grafiknya dengan sumbu X itu adalah di min 3,0 dan di 1,0. Kita tandai min 3,0 dan di 1,0. Selanjutnya, titik potong grafik dengan sumbu Y. Jadi kita buat sekarang X-nya sama dengan 0. Ini artinya tidak lain dengan G0. Itu 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3 yang adalah min 3. Jadi kita punya titik potong dengan sumbu Y-nya adalah di 0, min 3. 0, min 3. Yaitu di bagian sini. Lalu kita ingin menentukan sumbu simetri serta titik puncaknya. Jadi untuk titik puncaknya, titik puncak kita akan punya di XP,YP dengan XP-nya ini adalah min B per 2A. Tentunya ini jika kita punya persamaan kuadrat yang umum ya, AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Jadi XP-nya ini adalah min B per 2A. Dan ini juga dikenal sebagai sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Dan YP-nya ini adalah F atau fungsinya jika kita punya FX-nya ini. F dari XP ya, kita tinggal substitusi. Sehingga kita punya C-nya, ini adalah sumbu simetri, yaitu min, disini B-nya adalah 2, dan A-nya itu 1 ya. Jadi ini adalah min 1. Sehingga kita bisa peroleh YP-nya, ini tidak lain adalah G dari min 1, yaitu min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 3. Yaitu 1 dikurang 2 dikurang 3, yang adalah min 4. Sehingga titik puncaknya, titik puncaknya kita akan punya di min 1, min 4. Kita tandai min 1, min 4 di sekitar sini ya. Jadi untuk grafiknya, ini berbentuk parabola yang melewati titik-titik yang telah diberikan ya. Ini gambarnya kira-kira sebagai berikut. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.